Hari ini seperti biasanya, aku berjalan-jalan bersama ibu dan ayahku. Kami melihat-lihat keindahan kota dan gedung-gedung tinggi pecakar langit. Aku sangat senang karena orangtuaku sangat memanjakanku. Mungkin aku terlihat seperti gadis yang paling bahagia di dunia ini. Namun, aku mempunyai kekurangan. Kekurangan yang bahkan temanku pun tidak menyukaiku. Iya, aku tidak dapat berbicara dengan normal, seperti anak yang lainnya. Tiba-tiba, aku melihat seorang kakek tua yang memainkan violanya. Aku kagum dengannya. Tubuhnya tidak lagi tegang. Tetapi dengan tangan keriputnya, ia lihai memainkan violanya. Dan yang semakin membuatku kagum dengannya, Dia sama seperti ku. Aku jadi ingin sepertinya. Aku beranjak dewasa dengan cepat. Tak terasa, umurku sudah menua. Ku rasa aku harus lebih berusaha untuk mencapai cita-citaku. Menjadi seorang violis terkenal yang memenangkan banyak kompetisi. Tiba-tiba, temanku datang menghampiriku. Dia. Iya, dia. Dia adalah teman sekelasku. Bahkan kami mengikuti kelas musik yang sama. Namun, Ku rasa ia tidak menyukaiku. Aku terkejut. Tiba-tiba, dia melempariku sebuah buku. Hei, orang sepertimu tidak pantas di sini. Desa kamu pergi sana. Gara-gara kamu ya, Aku tidak dapat dipromosikan dalam lomba. Kalau kamu mau nyari sensasi, Kamu tuh mendingan minta-minta di pinggir jalan. Tidak tahu diri banget sih. Ngaca, siapa kamu? Lalu dengan kesannya, Dia pergi begitu saja. Benar-benar menyakitkan mukamu. Aku tertawa harus bicara apa. Mungkin semua orang tidak menyukaiku. Beberapa kalipun aku menangis, Itu tidak akan bisa memperbaiki keadaan. Karena aku, Karena aku semuanya jadi begini. Karena aku, Semua orang membenciku. Aku menci diriku sendiri. Seandainya, Aku selalu seperti mereka. Berbicara, Tertawa, Aku selalu ingin itu ya Tuhan. Ya Tuhan, Kenapa aku dilahirkan seperti ini? Kenapa aku tidak mempunyai teman? Aku ingin mempunyai teman ya Tuhan. Aku ingin merasakan, Bagaimana mempunyai teman sejati. Saat di jalan pulang pun, Aku masih memikirkan kejadian itu. Kejadian yang sangat membuatku sedih. Hingga, Aku benar-benar mempunyai diriku sendiri. Tiba-tiba, Aku bertemu dengan kakek tua itu. Iya, Kakek tua yang aku temui 10 tahun yang lalu. Aku mencoba menghampirinya, Dengan raut wajah sedihanku ini. Kakek tua yang aku temui 10 tahun yang lalu. Kakek tua yang aku temui 10 tahun yang lalu. Kakek tua yang aku temui 10 tahun yang lalu. Mereka, Ia dalam. Yang terkali? Kakek tua yang aku temui 11 tahun yang lalu. Kakek tua, Kakek tua yang aku temui 11 tahun yang lalu. Kakek tua, Kakek tua yang aku temui 11 tahun yang lalu. Kakek tua yang aku t парalaku. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bahwa aku bisa, aku bisa menjadi profesional, aku bisa menjadi apa yang aku mau, dan aku akan bangga dengan diriku sendiri. Demi orang tuaku, dan demi kakek, aku tidak akan menyerah. Semua orang berhak hidup, semua orang berhak kebebasan, semua orang berhak berkarya dan berkreasi. Jadilah seperti ular, bahkan tidak ada satupun yang menyukainya, tetapi dia mampu. Dengan berjalannya waktu, dia akan menjadi kupu-kupu yang sangat indah, terbang bebas kemanapun yang ia mau. Dan aku, aku akan menjadi kupu-kupu tersebut.